hai hai oke semuanya bergabung hari ini kita akan merakit repo absolute ganti blog blognya original Mari kita buka nih segelnya belum terbuka beberapa hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau yang tulisannya Honda tapi ada piston di dalamnya itu sudah dipastikan bukan original. Biasanya yang barang murah di polshop itu sangat banyak harganya sangat terjangkau. Ini beda harganya sesuai mungkin dengan kualitasnya mahal menurut saya ini mahal tapi kualitasnya bagus. Untuk pistonnya terpisah KWB STD jadi masih standar. Jadi kalau asli itu enggak seret memang press cuman tidak seret. Jadi presisi oke kita pasang di motor oke sebelum pemasangan blok lubang ini kecil ini harus mengeluarkan oli. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Kir bombalnya diputar. Tapi sarannya harus ada oli di dalam mesin. ketuk-ketuk penduk. Nah berarti itu ini sampai netes-netes itu karena mengalir ke bawah. untuk pemasangan ring piston perhatikan di sini itu ada T kecil di nomor 2 pun sama. Nah T kecil itu harus menghadap ke atas ini. Tujuannya apa karena ini sisinya berbeda ini tajam ini enggak sama nomor pertama pun sama. Ini tujuannya agar pemerasan oli itu bisa maksimal. Jadi Montureka ngepul. Titu kawan. Jangan lupa diberi pelumas. In bagian atas ini atas. Jangan lupa. Jangan lupa neteknya dipasang. Nah ini kalau sampai lupa. Wess. Selesai. Oke. Snapping sudah terpasang. Kita kasih oli. cerot-cerot-cerot-cerot-cerot. Cerot-cerot. Cerot-cerot-cerot. Cerot-cerot-cerot. Uuuu. Untuk. Paint gaulnya. Jangan lupa dipasang. Ini namanya paint gaul. Nah jadi seperti ini agar posisi bloknya nanti tepat di tempatnya gak bergeser. sebuah bagian ring piston. Jangan sampai saat bisa jajar. terbesar. Terbesar bersih. Saya mau ngapain. yang roll centric nya yang besar bautnya ini juga dipasang selamat menikmati ke posisikan pada TMA ini ya sudah teman kemudian kita pasang headnya untuk silinder headnya sudah kita sekir sudah kita ganti ke lab kemudian nanti kita pasang langsung kita petel hai 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 packingnya dipasang Oh Kuali nah jadi ini di atas ah enak dong jadi kalau kebalik tuh dicek kok susah dicek nggak dipaksa ngopo sih oke jadi lagi baut 8 ini nanti jangan sampai sampai lupa karena posisinya ada di dalam jadi kalau sampai lupa Aduh ayah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati T harus terlihat di lubang ini sejajar dengan coa kemudian untuk noken as nanti ke depan begitu itu baru namanya TMA dan tadi posisi piston juga sudah berada di TMA oke kita lanjut di pasar selamat menikmati nah itu TMA dan temeng depan sejajar ini bautnya sejajar dengan head ini kemudian titiknya ada di depan oke langsung kita setel ke labnya dan siap kita nyalakan nalpot kita bakar karena basah jadi kita tunggu sampai terahnya garing karena kalau nggak begini nanti masih ngasap dikira mesin ternyata nalpotnya memang sudah basah oke mesinnya sudah ready sudah halus untuk suara ketek-ketek itu adalah dari kampas gandanya atau kampas proket oke terima kasih semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh